Kemudian yang menarik disini ada oven games with a single touch Wih mantap ini ya Kita bisa ngetik Ngetik itu tanpa harus kita mengetik Jadi kita bisa menggunakan perintah suara Voice access Wah ini keren banget nih Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya akan memberikan informasi Kalau misalkan disini untuk Windows Ini sudah ada update terbaru ya teman-teman Nanti kita coba lihat nih update-nya apa Dan yang jelas ini update-nya update besar teman-teman Nanti kita coba lihat Dan disini saya menggunakan Acer Nitro 5 Core i5 Dengan menggunakan RTX 3050 ya Nah saya menggunakan Intel Core i5 RTX 3050 Oke disini kita coba lihat ya teman-teman Di pojokan bawah tuh biasanya ada notifikasi Untuk di bagian update itu di bawah nih teman-teman Kita coba zoom ya Oke kita coba lihat Nah di sebelah sini nih Ya ini dia Coba lihat teman-teman Kita atur fokusnya dulu Nah disini nih biasanya nih Nah ini ada titik warna biru Dan disini sudah kelihatan ini ada update Kita coba klik teman-teman ya Kita coba lihat apa sih update-nya Nah kalau kita coba lihat disini Kita coba ke bagian sini Nah ini dia teman-teman ya Ini window update Nah window update disini ada Windows 11 version 22h2 is available Jadi ini kita bisa langsung aja download teman-teman Untuk si update-nya kali ini ya Nah ini nih Ini kalau menurut saya sih Sebaiknya di update aja teman-teman Dan disini memang belum saya download teman-teman ya Nah ini masih perlu kita download Kita akan coba disini download aja dulu ya Berapa sih file atau ziznya berapa Apakah bisa kelihatan atau tidak Kita langsung aja coba download ya teman-teman ya Oke kita coba download Nah disini juga ada keterangan Teman-teman bisa lihat ya Software lisensi terms Nah list update Juni 2021 Katanya seperti itu ya Oke kita coba zoom sedikit ya Biar kelihatan disini ya teman-teman Nah disini juga kalau misalkan pengguna SR Nitro 5 Mau Core i5, Core i7, Core i9 Itu bisa dicek Ataupun memang sudah di update teman-teman ya Nah ataupun sudah di update ya Dan disini mungkin saya telat nih teman-teman ya Update nya atau mengasih informasinya Nah jadi seperti ini Ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman Coba lihat dan baca disini ya Nah seperti ini nih Uh kebawah ini panjang banget ya Mungkin disini juga saya gak Baca secara kesuruhan Dan intinya disini ada lisensinya Seperti itu teman-teman ya Oke kita coba lihat kebawah Uh banyak sekali ini ya Nah sampai sini ya Miss Krasop Apa nih Fripsi, Statement Nah ini Ini untuk alamat web dan lainnya Kemudian juga disini ada Lah pokoknya disini teman-teman Nanti baca aja lah ya Atau mungkin bisa ditranslatkan Ini bisa di copy Kalau gak salah Nah ini bisa di copy Ini teman-teman Translatkan Seperti itu lah Disini saya langsung aja Kita coba save ya Kita coba save dan install aja Teman-teman Langsungnya kita install Download Nah ini gak tau berapa ukurannya Kita coba aja download ya teman-teman ya Yang pasti nanti itu Kalau misalkan kita sudah update Disini itu ada beberapa fitur Teman-teman ataupun ada beberapa Yang baru ya disitu ya teman-teman ya Ada hal yang baru Kita coba lihat disini Masuk ke dalam websitenya ya Ataupun ke dalam Ini ya Nah ke Chrome Nah teman-teman bisa lihat disini nih Oke ini ada windows 11 2022 update Nah ini create folder For your aplikasi in start Jadi kita di dalam start sini Disini kita bisa buat folder teman-teman ya Nah ini kerennya nih Disini tuh kita bisa buat folder Nah ini salah satu contoh gambarannya Nah teman-teman bisa lihat aja disini ya Kita coba zoom Jadi nanti tuh kalau misalkan sudah update tuh Ada fitur yang seperti ini teman-teman ya Mudah-mudahan ini kebaca ya Jelas ya teman-teman ya Oke Nah ini dia Kita coba atur fokusnya dulu Biar kelihatan Nah ini dia teman-teman ya Jadi ya tampilannya seperti ini teman-teman Kita kalau coba Ini open neo ini ya Gambarnya biar kelihatan Kita coba zoom Wah pecah teman-teman ya Gak kelihatan Yang pasti ya seperti itulah ya Jadi kita disini bisa membuat folder Di dalam aplikasi ya Di start disini nih Ini kita bisa buat folder Kalau disini sekarang masih belum bisa teman-teman ya Kita masih belum bisa nih Kita masih belum bisa buat folder ya Seperti itu teman-teman Oke selanjutnya disini ada apa lagi Disini kita bisa lihat Kita bisa lihat favorit ya Di file explorer ataupun di office.com Dan office.com disini ya Nah ini kalau misalkan kita coba masuk ke dalam explorer Kita masuk ke sini Nah ini teman-teman ya Ini sambil kita coba lihat Nah nanti kalau misalkan kita coba klik kanan itu ada tambahannya nih Disini nih Ini kurang kelihatan sih sama saya ya Apa sih ini Jadi ada masukkan ke favorit katanya Add favorit katanya seperti itu teman-teman ya Ini masih belum ada nih Contoh kita coba lihat Ini yang apa nih Ini oh ini ya kita coba file ya Kita coba ada file gak disini Kita coba lihat Di dokumen mungkin Nah disini kita coba lihat ya Ini ada file Klik kanan Dan nanti disini ada favorit ya Nah ini yang baru disini ada favorit Dan disini masih belum ada teman-teman ya Nanti kalau setelah update tuh disini ada ya Contohnya sama seperti yang disini ya Nah si favorit file in file explorer And office.com katanya Nah ini add to favorit Ini teman-teman ya Tadi add to favorit Oke selanjutnya disini kita bisa lihat Untuk software family Katanya disini ya Untuk logonya Kita bisa ubah juga nih Logo windowsnya Disini dengan foto Ataupun dengan seperti ini ya Nah ini Nah disini teman-teman bisa menggunakan emoji Emoji ya Search family Kemudian apalagi nih Ya inilah Ya bisa menggunakan emoji nih Di window logo keynya Mungkin disini ya Atau dimana nih Kayaknya disini nih Ini bisa berubah ya Nantilah kita coba lihat Setelah di update ya teman-teman Seperti itu Kemudian disini ada Apa nih Max video ya Max video in minutes Mantap ya Jadi disini kita bisa buat video Create a video Jadi langsung start search Apa nih Bacanya susah lah From template Jadi udah ada disediakan template nya Keren teman-teman ya Disini kita bisa tambahkan text Stock dan juga art Dan juga sticker disini Di dalam videonya Ini keren banget teman-teman ya Nantilah kita coba ya Kita coba lihat Setelah update tuh Gimana gitu ya teman-teman ya Nah Kemudian masih ada lagi ke bawah Kita coba lihat teman-teman ya Disini kita coba Preview nya aja Kemudian kita lihat disini Ada turn on voice access To talk in off table Jadi kita bisa Apa namanya Ngetik Ngetik itu tanpa harus kita mengetik Jadi kita bisa menggunakan Perintah suara Voice access Wah ini keren banget nih Ini wajib dicoba Ini nanti teman-teman ya Nah ini nih ya Nanti caranya Nah ini teman-teman ya Caranya tuh Nanti teman-teman disini Tinggal masuk aja Ke bagian control Kemudian ke setting Ke accessibility Kemudian ke space Kemudian ke voice access Nah ya Kita coba lihat disini ya Sekarang sebelum update Kita masuk kesini Kemudian masuk ke setting Nah kemudian setelah masuk ke setting Disini tadi masuk kemana Saya lupa teman-teman Masuk setting Ke accessibility Accessibility Kemudian ke Apa nih Space Space Mana nih Mana nih Ada gak disini Nah ini Kemudian Nanti pilih Pilih voice access Pilih voice access Voice access Enggak ada teman-teman disini Belum ada Nah ya Masih belum ada disini ya Masih belum ada Update Nah seperti ini teman-teman Masih belum ada Update Jadi ya ini Fiturnya masih belum ada Memang karena Belum di update ya Oke Untuk fitur yang ini Nah selanjutnya disini Kita bisa menggunakan Live caption For Apa nih And content With audio Wow Masih belum paham juga Saya disini Kita bisa masuk ke Setting Accessibility Accessibility ke caption Nah ini Tadi disini Accessibility Kemudian ke caption Caption Nah ini caption Kemudian ada apa disini Ini ada caption style Tadi apa nih Perubahannya Ada apa nih Perubahannya Masih belum paham juga Saya disini Emang window itu Luas teman-teman Nah ini ada Swipe up Betul taxbar shortcut Katanya ya Nah ini Wih Custom your star Menu layout Jadi kita bisa custom juga Nanti Layout yang ininya Nah ini kita bisa Custom Kemudian Apa nih Improve PC Performance by Saving Resource In apa nih Efisiensi mode Katanya Oh jadi Meningkatkan Performa Visinya Ini Mantap ya Nah disini Kita bisa open Taxmanager With control Shift Dan escape Control Shift Escape Taskmanager Biasanya Disini kita Menggunakan Alt Kemudian Control Kemudian Del Sama aja sih Disini kita masuk Kesini Kemudian ke Taskmanager Kan gitu ya Sama teman-teman Masuk ke Taskmanager Seperti ini Nah disini Katanya Control C plus Escape Nah ini untuk Efficient mode To limit Apa nih Resource Apalah ini ya Seperti ini Pokoknya teman-teman Kemudian disini Kita bisa Menemukan Update Control Yang baru Fingertips Seperti ini Oke Ada penampilannya Baru Mantap ya Nah Kemudian Menarik disini Ada Open Games With Single Touch Mantap Ini ya Nah Please Nexus Button 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 On Your Controller Jadi disini Memang harus Terkoneksi Dengan Controller Jump Back to Your Last Game Keren Sini Ini Xbox Bisa Dengan Cloud Gaming Kayaknya Cloud Gaming Disini Bisa Ini Kemudian Apalagi Teman-teman Ini Sudah 10 Menit Yang Kerasa Ya Turn On Oh Ini Jangan Ganggu Fitur Jangan Ganggu Disini Sidak Otomatis Bisa Aktifkan Secara Otomatis Kita Masuk Start Setting Sistem Notification Turn On Do Not Distrib Automatical Otomatis Otomatis Seperti Itu Kita Coba Cek Disini Start Setting Sistem Notification Kemudian Kita Coba Ini Kemudian Setting Kemudian Notification Mana Notification Ada Disini Tadi Apa Sih Sistem Sistem Masuk Dulu Ke Sistem Kemudian Sini Kita Notification Nah Disini Masih Belum Ada Teman Oke Masih Belum Ada Nanti Ada Fitur Yang Ini Nanti Disini Itu Ada Disini Masih Belum Ada Nanti Tinggal Di On Kan Aja Seperti Ini Oke Seperti Itu Teman Kemudian Apalagi Udah Jadi Itu Hal Yang Barunya Disini Terkait Update Terbaru Teman Teman Untuk Di Tadi Update Yang Ini Masih Sedang Saya Download Baru 6% Ternyata Teman Teman Ini Lama Sekali Ini Baru 6% Lihat Ini Padahal Jaringan Jaringan Ternya Cepat Kemungkinan Updatenya Besar Ini Berapa Giga Soalnya Disini Nggak Ada Keterangannya Berapa Giga Berapa Giganya Disininya Masih Seperti Ini Downloading 6% Jadi Kita Tunggu Sampai Selesai Sampai Nanti Minta Reboot Sendiri Restart Sendiri Sampai Sampai Nanti Masuk Lagi Kedalam Tampilan Awalnya Oke Jadi Seperti Itu Teman Disini Untuk Update Terbaru Di Windows 11 Ini Saya Pakai Acer Nitro 5 Core I5 RTX 3050 Dan Saya Coba Cek Di Laptop Satunya Lagi Di Intel Core I9 RTX 3060 Juga Sama Teman Teman Sudah Digulirkan Ada Pertanyaan Bang Kok Punya Saya Nggak Ada Nah Itu Pastikan Dulu Window Original Apa Bajakan Teman Teman Ya Kalau Bajakan Pastinya Nggak Bakalan Dapet Untuk Update Ini Gitu Ya Oke Jadi Seperti Itu Untuk Pembahasan Update Terbaru Untuk Windows Version 22 H2 Oke Kalau Misalkan Di Laptop Teman Sudah Ada Notifikasi Sebaiknya Langsung Saja Update Karena Tadi Itu Fiturnya Menarik Teman Seperti Itu Oke Itu Aja Mungkin Di Video Kali Ini Terkait Pembahasan Si Update Windows 11 Terbaru Ini Oke Itu Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Oke